Hola, pagi ini kita simak beberapa update informasi yuk bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar yang aku yakin bikin warga Jakarta bersyukur banget nih. Karena sekarang Jakarta sudah PPKM level 1 lho. Lalu ada update agenda delegasi Indonesia di COP26 dan kabar dari wali kota Bogor yang bakal memperbaiki sistem transportasi. Lalu dari dunia film, Chris Pratt bakal mengisi suara Garfield nih. Dan teman-teman, kalian sudah dengar belum? Kabar mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang terkena kanker prostat. Ini dia selengkapnya. Guys, status PPKM di DKI Jakarta turun lagi nih. Dari yang tadinya level 2, sekarang menjadi level 1. Apa aja ya perubahan aturannya? DKI Jakarta kini berstatus sebagai daerah PPKM level 1. Itu tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 1 November 2021. Perubahan kebijakan pun dilakukan di ibu kota. Sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% siswa. Lalu, perusahaan diperbolehkan menerapkan kerja dari kantor dengan kapasitas maksimal 75% karyawan yang sudah divaksin. Warung makan dan restoran juga boleh buka hingga pukul 22 atau hingga pukul 24 untuk warung makan dan restoran yang beroperasi di malam hari. Jumlah pengunjung pun ditambah hingga 75% dari kapasitas. Kuota penonton bioskop juga bertambah menjadi 70%. Tak ketinggalan, kegiatan peribadatan di rumah ibadah bisa berlangsung dengan kapasitas maksimal 75%. Sementara itu, aturan perjalanan darat minimal 250 km wajib PCR juga dihapus. Jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, Pengguna moda transportasi selain udara wajib menunjukkan hasil PCR negatif 3x24 jam atau antigen 1x24 jam. Nah, kita udah sampai sejauh ini nih. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya levelnya gak naik lagi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosis mengidap kanker prostat. Ia pun harus menjalani pengobatan di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, kanker prostat yang diidap SBY berstatus stadium awal. Hal ini disampaikan staf pribadi SBY, Osi Dermawan. SBY juga mengabarkan kondisi kesehatannya ke Presiden Jokowi Dodo. Jokowi merespons dengan mengirim anggota tim dokter ke Presidenan untuk mendampingi pengobatan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, turut menyampaikan ucapan terima kasih atas doa untuk ayahnya. Ia berharap pengobatan SBY berjalan lancar dan suami mendiang Ani Yudhoyono itu bisa pulih seperti sedia kalah. Semoga pengobatannya berjalan lancar ya, Pak SBY. Rindu melihat unggahan lukisan Bapak lagi. Sebanyak 147 angkot di kota Bogor, Jawa Barat akan diberhentikan secara bertahap. Sebagai gantinya, 49 bes kota Transpakuan disiapkan. Wali kota Bogor, Bima Arya, menyaksikan penghancuran angkot di halaman Gor Pajajaran, kota Bogor 1 November 2021 kemarin. Per 2 November 2021, sebanyak 14 angkot di kota Hujan akan diberhentikan bertahap. Sebagai gantinya, 49 unit bes kota Transpakuan akan ngaspal di jalanan Bogor. Menurut hitung-hitungan Bima, 3 angkot akan digantikan dengan 1 bes. Pada tahap awal konversi, 10 bes Transpakuan akan dioperasikan dengan uji coba di koridor 5 trayek stasiun Bogor-Ciparigi. Bes beroperasi mulai pukul 5 hingga 21. Selama masa uji coba, penumpang tak akan dikenakan biaya. Data Pemkot Bogor hingga 2020 ada 3.412 unit angkot di kota tersebut. Targetnya, jumlah angkot akan berkurang menjadi 3.066 unit hingga 2022. Bahkan, Bima menarget tak akan ada lagi angkot di pusat kota Bogor. Akses transportasi yang aman dan nyaman memang jadi idaman semua warga. Tapi, nasib supir angkot yang mata pencahariannya hilang? Sudah dipikirkan belum nih, Pak? Presiden Jokowi ketemu Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Palestina. Menteri Keuangan Sri Mulyani ketemu Jeff Bezos. Mereka bahas apa aja ya? Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Palestina, Muhammad Ibrahim Staye, di sela-sela KTT pemimpin dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin kemarin. Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina dalam negosiasi perdamaian Israel dan Palestina guna mencapai solusi dua negara. Selain bertemu PM Palestina, Jokowi juga bertemu Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Jokowi mengajak negeri Pamansam untuk berinvestasi di sektor energi baru, utamanya pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Tak cuma Jokowi yang lincah ketemu tokoh dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan bos Amazon Jeff Bezos. Sri Mulyani membahas arah investasi di Indonesia pada bidang energi baru dan terbarukan, serta manufaktur solar. Menurutnya, Indonesia punya banyak potensi sumber daya terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Sudah banyak KTT dilalui, pertemuan dengan tokoh-tokoh dunia juga udah bejibun. Janji-janji bahwa perbaikan untuk Indonesia juga udah. Ditunggu sih, realisasi yang beneran bermanfaat buat rakyat dan bisa mengendalikan krisis iklim. Aktor Chris Pratt bakal mengisi suara Garfield di film animasi terbaru karakter kucing orang tersebut. Wih, kira-kira bakal gimana ya jadinya? Nah, sebelum mengisi suara Garfield, Pratt mengisi suara Mario dalam film animasi Super Mario Bros. Pratt juga berpengalaman menjadi pengisi suara di film Onward dan Lego Movie. Garfield baru masuk tahap praproduksi. Filmnya sendiri akan disutradarai oleh Mark Dindal dan ditulis skenarionya oleh David Reynolds. Pada 2004, 20th Century Fox sempat merilis film Garfield The Movie. Sekuelnya, Garfield A Tale of Two Kitties dirilis pada 2006. Gimana? Penasaran gak sama film baru Garfield? Nanti kalau udah tayang di bioskop, kita nonton bareng yuk! Sekian dulu serapan informasi pagi ini. Besok, Narasi Pagi bakal balik lagi di waktu yang sama pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye!